Perkenalkan, nama saya Ingo Manogastiawan Di sini saya akan menjelaskan Pembuatan program sederhana Dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ Ada pun di sini Yang perlu dipersiapkan yaitu IDE Atau Integrated Development Environment Ada pun IDE yang terdapat Pertama yaitu Code Blocks Eclipse Juno Microsoft Visual Studio Dan lainnya Namun di sini saya menggunakan IDE Microsoft Visual Studio 2012 Yang telah saya install Langsung saja saya akan buka IDE nya Nah ini merupakan tampilan awal Dari IDE Microsoft Visual Studio 2012 Di sini saya akan membuat Project baru Dengan memilih menu file New Project Nah karena di sini saya membuat program C++ Jadi di sini pada jendela New Project ini akan memilih Visual C++ Dan memilih Win32 Console Application Karena akan membuat program console Nah di sini saya akan memberikan nama projectnya dengan nama modul 1 Nah di sini kita dapat menentukan lokasi di mana project kita akan disimpan Saya akan menyimpan projectnya pada update Dan klik OK Lalu pada jendela Win32 Application ini pilih tombol Next Nah pada jendela jendela application setting To be retract that Disini hilangkan centang pada recompile leader dan security development lifecycle nya kemudian beri centang pada empty project lalu klik finish nah ini merupakan project yang baru dibuat dengan nama modul 1 walaupun disini belum terdapat jendela yang akan kita membuat suatu source file atau perintah-perintah program nah disini saya akan membuat perintah programnya pada solution explorer yaitu pada source file dengan mengklik kanan kemudian pilih add new item nah lalu disini pilihlah c++ file kemudian saya akan beri nama file nya yaitu modul 1 underscore 1 kemudian klik add nah ini merupakan lembar kerja yang disini akan kita membuat suatu perintah-perintah atau kode program nah pertama kali disini saya akan memanggil suatu file header yang diperlukan ada pun file header yang diperlukan dalam pembuatan program ini yaitu IO stream atau input output stream dengan mengetik suatu perintah yaitu include IO stream nah ini merupakan perintah untuk mengambil header IO stream ada pun ini merupakan preprocessor preprocessor ini akan memanggil memberitahukan compiler memberitahukan compiler untuk memanggil library IO stream nah selanjutnya disini saya akan membuat perintah fungsi main fungsi main ini bertip integer merupakan fungsi yang akan pertama kali dieksekusi oleh program nah di dalam fungsi main ini saya akan mengetikkan suatu perintah-perintah program nah disini saya akan mengetik suatu perintah yaitu return yang menandakan bahwa disini akan berakhir fungsi dari main tersebut nah ada pun disini saya akan menulis perintah untuk mengeluarkan suatu string dengan pertama-tama disini mengetik suatu perintah std 2.2 kali dan cout cout ini merupakan perintah untuk mengeluarkan suatu nilai nah disini saya akan mengetikkan ini adalah program pertanyaan saya dan saya akan ketik suatu perintah backslash n ini untuk membuat baris baru atau enter nah di bawahnya disini saya akan membuat suatu perintah untuk mengeluarkan string juga pdcout cout cout teman ini menggunakan microsoft visual dan menulis kudus backslash n juga untuk membuat baris baru dan diakhiri dengan titik koma nah disini juga saya akan mengetikkan suatu perintah untuk menghentikan eksekusi atau mempause suatu jenilah running dengan mengetikkan suatu perintah yaitu system pause nah disini sudah selesai coba akan saya jalankan atau compile terlebih dahulu dengan mengklik kanan file nya dan pilih compile nah ini menandakan bahwa program ini sukses nah disini kita dapat menjalankan dengan mengklik menu debug dan start debugging nah ini merupakan tampilan hasil running dari program yang telah dibuat disini terdapat string yaitu ini adalah program pertama saya dan enter terbaru dengan membutuhkan microsoft visual c++ sesuai dengan perintah yang telah dibuat pada kode program nah disini saya akan membuat suatu judul dari sus program yang pertama saya buat ini dengan menggunakan tanda komentar ada pun tanda komentar disini ada tanda komentar untuk menangani satu baris penulisannya seperti ini dan juga lebih dari satu baris penulisannya yaitu slash bintang dan penulisannya yaitu bintang slash nah disini saya akan menulis yaitu program 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 llama banyak microsoft microsoft 613 beberapa belablas gan para anak dan nomor registrasinya yaitu 49013 017 nah ini akan tidak dieksekusi oleh compiler karena ini merupakan komentar yang terletak di dalam tanda komentar yang akan tidak dibaca baik saya akan ulang melakukan debugging programnya nah ini sudah sukses baik cukup sekian penjelasan dari saya semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran C++ terima kasih selamat menikmati